Hai dan ini teman-teman yang lain juga sudah pernah datang ada Bung Tom gimana Bung Tom hujan-hujan jalan tentu nani gate kedua ya Nah teman-teman masih di belakang kelihatan masih jauh ujung situ tuh ini udah rimba ya tapi di sini masih titik nol waduh luar biasa Oke yang lain kita kejar disitu dulu saya tanya ini teman-teman semua ini baru titik nol luar biasa semangat-semangat mantap ini titik nol baru oke kita rencana mau kem disini kita buat ala-ala kem ya nanti mereka istirahat dulu dan ini yang lain masih di belakang tuh masih banyak di belakang itu ada Bang Ridho sebanyak di belakang Oke saksikan terus di pelosok pelantara channel nah guys asiknya rame-rame ya ginilah ya makannya bajamba makan rame-rame ya pakai daun pisang tapi menunya mana yang sambal Tommy kita makan dulu nanti baru bikin kem disini kalau di bawah tuh siap itu lah itu lah sama ya besok itu setok di belakang hijau Bang lagi masukin menunya ke dalam apa dah ini ada lelel ini ada tambah eh 10 lah aku nak ada lelel aku boleh lelel aku boleh lelel aku boleh lelel aku boleh lelel aku bisa pakai kawan Halo sekarang kita lagi berada di titik nol Danau Laut Timral dan sekarang kita baru siap mendirikan tenda kita 18 orang sekarang kita dirikan tenda kita tempat tenda dan sebagian ada yang tidur di sana ini kita jalur apa Tom kita jalur situak situak ya jalur baru ya ini lebih singkat daripada jalur Citobu setiap pagi kita akan melanjutkan perjalanan ke danau sekitar jam delapan kira-kira delapan jam perjalanan lagi oke saksikan terus kesalahan kita malam ini kita mau bikin martabak ya ini penontonnya asingnya rame-rame kalau naik gunung kita akan coba martabaknya guys udah coba dimakan gimana rasanya mantap ya Mata Bampang Mata Bampang sampai di laut tinggal di Pasaman Barat Pasaman Barat ya ceknya adalah Tommy Fernando Oke guys selamat pagi sekarang udah hari kedua kita mau menuju danau laut tinggal Halo ini sekarang udah jam 6 lewat 15 ini ada yang udah wangun semua Halo Dwiki ini yang lain pada mau masak buat bekal ke atas nanti ya ini tenda kita ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 dan dipondok 7 halo Halo Bang Aidil selamat pagi lagi minum kopi susu Oke kita nanti jam delapan mau cus ke atas ya masak buat bekal sarapan dulu mungkin Oh morning ada PB dan abang-abang yang lain oke mantap saksikan terus perjalanan kami menuju danau laut tinggal oke guys sekarang kita lagi masak ada cek pebi juga ya masih cek pebi luar biasa buat 18 orang ya 20 orang ini ini nasi goreng ada sosis ada cireng cirengnya angus ini banyak lagi masih banyak nasinya disini ini teman-teman ini kayak rumah sendiri pakai baju dalam lambok guys semalam hujan ya bajunya di luar berapa buah buah baju Ibrahim? 2 10 setel Zah gimana Zah? melelahkan Zah oke yang lain udah packing karena kita mau berangkat ke bawah lagi nanti ya halo bungtum nah ini ada pelang namanya disini ini danau ke atas oke mantap oke guys sekarang udah jam 8 lewat 14 agak telat kita berangkatnya kayaknya jam 8 lewat 14 14 tuh kayaknya agak telat jam 9 kita berangkat nanti ya ini kita makan dulu ini ada nasi goreng ya betul itu bohong ini kita liatin mantap guys oke mantap kita mau makan dulu guys selamat makan nanti kita jam setengah 9 berangkat ya oke mantap oke guys sekarang udah jam 9 kurang kita udah makan udah taking semuanya gak ada tenda lagi teman-teman udah siap semua kita rencananya berangkat jam 9 menuju kuncak danau laut tinggal semoga 8 jam kita tembus ya ke atas amin paling-paling lambat 10 jam lah oke sekian dulu taksikan terus di Plastok Keletara channel nah oke guys sekarang udah jam 9 pas kita lanjut ke puncak danau laut tinggal nah ini Peby lagi packing oke kita jalan menuju sungai nyebrang ya kita nyebrang sungai dulu untuk sampai di atas ada sungai yang cukup besar nah ini kita melintasi kayu dulu ada jembatan dibikin sama warga oke oh jalannya agak berbahaya ya kita melintasi kayu-kayu yang udah dikebal sama warga oke kita jalan dulu nah tuh jamurnya ke depan tuh di belakang ada Peby oke kita melintasi anak sungai atau sungai besar ya oke sekian terus di Plastok Keletara oke nah ini kita sudah siap nyebrang sungai nyebrang sungai itu temen-temen yang lain udah duluan ke depan oke kita harus dati karena licin ya ini yang lain udah pada kumpul disini karena kita nyebrang sungai ya ini sungai cukup besar oke 8 jam sampai 10 jam kita harus sampai di puncak nanti ya di tanah laut tinggal nah ini mereka udah sampai sini semua oke kita mulai dari titik 0 jam 9 untuk sampai ke puncak berapa jam bang biasanya bang kalau normal 8 jam ya oke 8 jam untuk sampai ke puncak siap bang edil siap putri semangat 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 ke atas 8 jam 8 jam gitu ya oke oke muntum gimana guys pacet ya pacet kita harus pakai autan anti pacet dan nyamuk apa autan anti pacet dan nyamuk oke sungainya cukup besar oke saksikan terus perjalanan kami menuju danau laut tinggal dan nyamuk kan ambil hai denk dan